Intro Lebih dari 2 miliar tahun lalu asteroid menghantam bumi dan menciptakan kawah dengan diameter 70 km dan baru-baru ini ilmuwan baru saja mengetahui kalau kawah yang terdapat di Arabuba, Australia Barat adalah kawah bekas benturan asteroid tertua di dunia Selasa 21 Januari 2020 kesimpulan itu didapat setelah peneliti melakukan pengujian mineral yang ditemukan dalam bebatuan di kawah Tim memeriksa kristal zircon dan monasid yang didapat dari bebatuan di lokasi Mineral ini dapat berfungsi layaknya cincin pohon Kristal-kristal ini menyimpan sejumlah kecil uranium karena uranium meluruh menjadi timbal pada kecepatan yang konsisten Para peneliti dapat menghitung berapa usia kawah Hasilnya ilmuwan mengidentifikasi kawah asteroid berusia sekitar 2,2 miliar tahun lalu atau 200 juta tahun lebih dari situ serupa di bumi yakni Freydefordorm di Afrika Selatan Identifikasi juga menunjukkan kalau benturan itu bertepatan dengan periode ketika bumi keluar dari periode Snowball Earth atau saat seluruh permukaan planet membeku dan berselimut salju Hal tersebut menurut peneliti memunculkan kemungkinan menarik bahwa dampak masif itu dapat secara signifikan mengubah iklim bumi dan membantu mengakhiri periode Snowball Earth Dan pada gilirannya mengakibatkan planet menjadi lebih hangat Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Natural Communication Rabu 22 Januari 2020 ini menyebut pula kalau kawah sebenarnya sudah ditemukan tahun 1979 Namun saat ini ahli geologi belum menguji berapa umurnya Salah satu alasan adalah situs cenderung tidak terpelihara dengan baik karena erosi dan peristiwa tektonik seperti gempa bumi Hal tersebut sampai membuat kawah tak terlihat oleh mata Chris Klingkland peneliti yang terlibat dalam studi ini mengatakan bentang alam sebenarnya sangat datar karena sangat tua tetapi bebatuan di sana berbeda Kirkland juga menambahkan bila mungkin saja masih ada kawah lain yang lebih tua di luar sana hanya tinggal menunggu untuk ditemukan tetapi kesulitannya adalah peneliti harus berlomba sebelum dikerus erosi Terima kasih telah menonton!